Salam jumpa para pemisah yang terkasih, senang bisa berjumpa anda kembali dalam program Today's Breakthrough. Kita belajar mengenai kantong anggur lama dan kantong anggur baru. Wow, kita akan belajar efeknya itu apa. Itu di kitab Matthew 8 maupun di Lukas 5, Yesus berkata kepada orang-orang farisi dan kepada ahli Taurat yang sudah jago ngajarin seluruh hukum-hukum Allah dari kitab kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan, tidak ada yang salah. Coba anda pelajari dari lima buku itu. Lima bukunya Musa namanya Pentateuch. Lima buku hukum. Waktu Musa masuk ke Padanggurun dalam perjalanan menuju ke Tanah Perjanjian dari si penggembala domba, dombanya orang lagi bukan dombanya sendiri ya. Dari penggembala domba, empat puluh tahun di Padanggurun Median. Memegang dombanya mertua si Jethro. Karena dia kain sama anak perempuannya kan. Kemudian tiba-tiba dia mengalami krisis identitas. Dia ketemu Tuhan yang namanya Aku adalah Aku. Di semak belukar berapi. Anda kalau mengalami apa yang Musa alami, kira-kira anda mengalami shock terapi. Tiba-tiba Allah berkata, Aku ini Allahnya Abraham, Ishak, dan Yaakub. Sekarang aku mau utus kamu ke Mesir. Untuk menjadi penyelamat, menjadi pembebas, dan pemberi hukum bagi budak-budak Israel. Yang akan menjadi bangsa daripada negara yang ku bikin negara Israel. Waduh, karena kalau jadi Musa kaget kan ya. Aku ini tukang kambing, tukang domba. Sampai Allah berkata, jadi kita keluarkan empat. Di tanganmu ada apa? Tongkat. Tongkat itu identitasnya Musa. Karena untuk megang domba-domba dia cuma butuh tongkat kok. Tapi bagi orang Yahudi, orang Israel, di tongkat itu ada ukiran-ukiran perjalanan kehidupan mereka. So, empat puluh tahun hidupnya Musa diwakilkan oleh tongkat tersebut, saudara-saudara. Dan Allah berkata apa? Buang dong tongkatnya. Dan tongkat itu menjadi ular. Itu bicara mengenai apa? Apa yang kita hebat? Apa yang kita lakukan sendiri? Karena empat puluh tahun setelah dia kabur dari Mesir. Karena ketang kebasah sama Firaun, dia bunuh orang Mesir kan? Gara-gara dia sadar karena krisis identitas itu. Anda baca di Keluar 4 dan Anda baca Ibrani 11 juga, E24 atau E25. Musa sadar, siapa yang nyadarin ya, saudara-saudara? Tentu roh kudus. Tapi kalau Anda mundur lagi, backtrack lagi, kita kekuaran 2. Kan si Musa itu kan artinya keluar dari air kan? Itu kan anak Ibrani, budak Ibrani yang diambil oleh Putri Firaun kan? Kemudian dia tanya, siapa yang bisa nyusuin? Kan dia kan belum kawin Putri Firaunnya. Siapa yang bisa nyusuin baby ini? Ini pasti baby-nya orang budak Ibrani deh. Eh muncul si Miriam, kakaknya si Musa. Ada, ada yang bisa nyusuin. Eh di, tolong ambil, susukanlah. Dan nanti aku bayar pakai upah. Keren. Itu Tuhan kalau jadi sutradara itu keren, ya saudara-saudaranya. Memang awalnya budak-budak gak apa-apa. Tetapi digaji. Maminya sendiri, Ibu Yochebet, nyusuin anaknya sendiri. Yang dikasih nama ala Mesir, Musa. Dan disusuin, digaji. Enak dong hidup kayak begitu. Maksudnya gak ngepingin begitu. Itu namanya kingdom welfare. Itu dana sosial kerajaan ala tuh kayak begitu. Susunya siapa yang sedain? Alah. Orang yang nyalurin susu, siapa yang gaji? Mesir. Maksudnya kita hidupnya kayak gitu, saudara. Kita terima download dari surga, hikmat, kepandaian, kecerdasan, intelektual, hikmat, pengertian. Terus kita dicari sama orang dunia. Aku mau dong otaknya begitu. Terus nanti dia yang bayar. Begitu maksudnya. Itu kan terjadi sama Daniel. Betul apa tidak? Nah, untuk Anda bisa memiliki hidup seperti itu. Dan Salomo seperti itu juga. Salomo itu kan dia yang bangun baik ala kan? Padahal kan Daud di doa tari 29. Dia yang kepingin bangun loh. Karena dia cinta ala. Biar dia udah dosa kayak apa. Tapi alanya tetap mau mengampuni dia. Dan membuat dia putih seperti salju lagi. Makanya Daud walaupun berjinah sama istri pegawai topnya dia. Dan membuat premeditasi pembunuhan tangan kanannya dia. Suaminya besi ya. Tapi Daud jago bertobat. Karena ala itu cuma butuh kita ngaku dosa. Maka dia setia dan adil mengampuni kita. Dan menyucikan kita dengan darahnya. Tentu zamannya Daud pakai darah korban hewan dong. Itu namanya darah korban bakaran. Untuk menebus dosa. Nah. Daud bisa diampuni. Tapi si Saul. Gila hormat. Cari muka sama orang. Lebih suka jadi penyenang manusia daripada penyenang Tuhan. Iri sama Daud. Ya kan sebelum Daud bisa mengalahkan Goliath. Dia udah ngeper. Betul gak saudara-saudara? Setelah Daud kalahkan bunuh. Goliath. Bukan ngeper lagi. Tepar. Hancur dia. Sampai Daudnya mau dibunuh-bunuh. Padahal dia bayangin. Daud menjadi armor bearer. Pembawa senjatanya Saul. Terus Saul pakai senjata yang dibawa Daud. Mau dipakai buat bunuh si Daud. Keji gak itu saudara-saudara? Kejam gak itu? Oke. Tapi Daud musim masuk ke musim itu. Karena Tuhan lagi persiapkan supaya Saul-Saul dalam Daudnya hilang. Sehingga yang ada dalam Daud cuma hati yang berkenan kepada Allah. Karena Allah yang menemukan Daud. Seorang yang hatinya berkenan kepada Allah. Dan hidup untuk melayani generasi dia. Betul atau tidak? Nah. Saul. Anda namanya gak ada di berani sebelah. Nah Anda baca kitab Raja-Raja. Dimana dia? Mana perisainya Saul? Ilang. Perisai itu lambang iman. Imannya ilang. Kandas. Ya tanpa iman kita gak berkenan sama Allah. Gak berkenan sama Rajanya. Ya gak bisa masuk ke Raja-Nala. Makanya Saul gone. Jadi kalau Anda cuma dosanya. Aku gak berjinah. Aku gak melakukan kehidupan najis. Aku gak gambling. Gua gak bunuh orang. Anda kepahitan, munafik. Anda manipulasi. Anda controlling. Manipulator. Allah itu mahat tahu. Dia bisa nembus hatimu loh. Sebelum Anda mikir. Dia udah tahu Anda mau ngomong apa loh. Makanya kan dia katakan kitab Biasaya. Sebelum kamu minta aku udah jawab. Sebelum engkau tanya aku udah tahu. Jawaban pertanyaanmu apa. Kenapa? Saya nonton video kesaksian dari pendeta. A pastor dari Afrika, Nigeria. Yang remnya bel. Terus nabrak. Terus mati. Istrinya yang naik membuat petisi ke Tuhan. Di pengadilan surga. Tolong ampuni dia. Jangan bikin dia mati dulu. Tahu gak Anda? Kenapa dia nyawanya dibawa kemana? Tiga hari mereka untung dibawanya ke kampung dulu loh. Jauh dari tempat rumah sakit yang bisa operasi dia. Jadi kubu mati dong. Nah itu kan berjalannya berapa lama tuh? Coba kalau langsung duduk di rumah sakit Nigeria. Langsung dikubur loh itu orang. Nanti dia berlangkit dari kubur tuh. Tapi dia minta ke dokter keluarga yang jauh di dusun. Kita udah jauh dulu. Dan dari situ mesti pakai paperwork sampai kembali ke Nigeria. Udah makan tiga hari. Tiga hari balik saudara nyawanya. Nah dia dibawa ke surga oleh malekat. Terus dia ngeliat orang-orang kudus. Terus dipikir malekat semua karena kan makhluk roh kan. Eh malekatnya bilang Daniel. Bukan itu bukan malekat. Itu umat Tuhan. Orang-orang kudus the saints of God. Dia gak ngomong. Dia mikir langsung malekatnya nembus loh. Kemudian dia dibawa ke sisi lain namanya neraka. Wih pintunya dibuka. Api kayak mau nyedot dia ke dalam loh. Kayak dia ketarik langsung loh. Setelah-selah saya dilihat neraka. Siapa-siapa aja yang dia neraka. Kemudian ditutup sama malekatnya. Nerakanya. Kita kasih tau Daniel. Kalau hari ini. Kamu ini gak balik lagi nih ke bumi ini. Bukumu aku tutup ya. Tempatmu di situ. Neraka. Terus dia bilang. Hah? Aku pastor. Aku udah lahir baru. Kamu tidak mau mengampuni istrimu. Kamu marah. Kamu murka pada istrimu. Kamu saya kasih izin balik dulu nih. Supaya kamu bisa berdamai dengan istrimu. Jadi dia itu lagi mengamuk. Itu lagi natal di Legeria. Dia kasih persembahan-persembahan. Murah hati dia. Kayak sosial sekali hatinya. Kalau teman-temannya ke jemaatnya yang gak mampu. Cuman hatinya dendam. Dan tidak mau ngomong sama istrinya berapa hari. Sampai anaknya mesti jadi penengah. Saudara-saudara. Nah. Belum berberesan. Jadi dia melanggar Ephesus 4 ayat 26-27. Anda baca aja ya di layar ya. Boleh marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya harus di hari itu juga mesti berdamai. Ayat 27. Supaya kamu tidak buka kesempatan buat iblis. Jadi iblis masuk. Saudara-saudara. Nah. Langsung turun. Ayat 28. Kamu yang kerja mesti kerja deh. Supaya jangan mencuri lagi. Supaya kamu bisa memberkati orang-orang yang gak mampu. Orang-orang bisnis bisa dibantu. Ayat 30. Jangan dukakan roh kudus. Ayat 31. Jauhkan segala fitnah, geram, amarah. Kekejian. Iri. Bayangin saudara-saudara. Jadi yang bikin roh kudus berduka terhadap kita itu apa? Kalau kita marah-marah. Kasar ngomong sama orang. Kalau kita keji. Kalau kita gak sadar. Kita tuh ada dendam. Manipulasi. Munafik. Gak mau ngampuni. Kamu berhak untuk marah. Makanya mau ngapain tuh berhak. Gak bisa. Roh kudusnya berduka. Kenapa? Roh kudus kan lambangnya merpati. Ingat gak? Yesus dibaptis selam di sungai Jordan oleh sebebunya. Dan langit terbuka. Dan roh kudus turun atas. Yesusnya itu satu-satunya tanda buat Johana Pembaptis. Ini nih yang dia nubuatin nih. Anak domba ala ini. Nanti ada tandanya. Udah dikasih tau sebelumnya. Dan turun dalam bentuk fisik menerpati. Kalau di English Standard Version Bible ditulis. And like a dove. The Holy Spirit rested. Anda bisa lihat dia lahir ya. Rested on him. You know the word rest? Artinya berdiam. And gak kerja. Dia menemukan sarang yang enak. Artinya tubuhnya Yesus waktu itu rumahnya si roh kudus. And dia gak keluar masuk seperti hotel. He rest. Apakah roh kudus bisa rest on you? On me? Caranya gimana? Dia gak mau rest kalau dia berduka dong. Apa yang berdukakan roh kudus sampai dia gak mau rest di kita? Khat yang ada fitnah, munafik, amarah, geram, gak mau ngampun. Buat apa kita berbahasa roh tapi roh kudusnya gak ada. Pribadinya gak ada. Makanya kita waktu ngalami ania ya pengkhianatan. Gosip, digosipin di fitnah. Kita gak kuat kan? Nah depinya luka jiwa kita. Kenapa? Roh kudusnya gak ada kok. Coba ada roh kudus. Kan Yesus berkata di Yohanes 14. Aku akan pergi. Dan kepada kita akan diberi pengganti yang lain. Sama seperti aku. Dia seorang penolong. P besar penolong. Bayangin dikasih ala Bapak. Rohnya Allah sendiri. Jadi penolong kita. Kita dikasih penolong. Kurang apa. Penolongnya kelas Allah. Bukan kelas polisi. Bukan kelas tentara. Bukan kelas orang kaya raya. Roh kudus yang bikin Anda diutus pesan nungguin Anda. Yohanes 14.17 ya. Dia akan bersama kita. Kemudian ada dalam kita. Terus tambah kisah Rasa 1 dan 8. Dan turun atas kita. Dan mau resting on us. But he finds no rest. Makanya sekarang saya ngerti. Di kitab Lukas 19 ya. Dikatakan. Ada orang-orang datang kepada Yesus. Aku mau ikut engkau. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Anak manusia gak punya tempat buat anak manusia. Do I have a place to rest? Dia gak mau rest di batu batak. Dia mau rest di umatnya. Karena dia mau tabernakal dengan umat yang dia ciptakan. Yang satu lagi. Tunggu dulu. Aku mau kubur bapakku dulu ya. Biar yang mati. Aku mengurus orang mati. Aku mesti beresin dulu ya. Bajakan engkau. Kalau engkau mau ikut aku. Nengok ke belakang. Mau bajak lagi. Engkau lagi ikut aku. Artinya apa? Yesus itu mesti di nomor satukan. Roh kudus di nomor satukan. Bayangin Allah kasih kita penolong. Itu kita cuekin. Karena kita pinter. Gelarnya universitas sampai lima. Sampai doktornya lima. Hidupnya perpetual student. Jadi kita sanggung pinternya. Kita gak butuh Allah. Kita gak butuh Allah Bapak. Terus roh kudus rasanya kayak apa? Tertolak gak? Berguka gak dia? Karena sombong kitanya. Oke. So. Kalau Musa. Dipanggil Tuhan. Jadi pembawa hukum. Pembebas umat Israel. 100 persen. Dibikin dia apes, apes, apes. Kepandaian Mesirnya hilang. Dari mana saya tahu? Dia ngomong di kuat empat. Aku gak bisa ngomong. Petah lidah. Baca kisar 107. Musa. Seorang pangeran. Dididik istana. Bahasa Inggrisnya ya. Eloquent. Pasif berpidato. Pasif berpidato. Pasif motivator yang luar biasa. Cerdas. Cermat intelektual. Sekarang dia bilang. Ngomong aja gak bisa. Terus nanti aku ke Mesir. Nanti si Viraunnya inget. Aku yang bunuh orang Mesir. Nanti abis. Namanya arah kiri dong. Musa. Viraun yang kau takuti sudah tidak ada. Yang ini gak kenal kamu. Aku gak bisa ngomong. Yaudah. Tuhan marah nih. Emang yang bikin mulut siapa sih? Yang bikin teringat siapa sih? Yang bikin mata siapa sih? Aku tau. Aku yang ngomong. Bayangin orang fasih. Di mata Tuhan. Zero. Harun dipanggil. Yaudah. Kamu dengar suaraku. Kamu kasih tahu Harun. Harun yang ngomong. Mbak umatku keluar. Kenapa kau Musa sukses? Betul-betul dia rendah hati. Dia gak pakai pikiran Mesir. Dia gak pakai pikiran padang gurun median. Dia pakai pikiran Allah. Kenapa saya bisa ngomong gini? Mas Mus 137. Musa kenal jalan-jalan Tuhan. Kan jalan pikiran itu. Bukan jalan tikus. Bukan jalan highway. Jalan pikiran Tuhan. Tapi orang Israel cuma minta perbuatan Tuhan. Mujijat yang dicariin. Tapi gak ngerti cara pikirnya. Kenapa kau mau jijat itu mesti dilakukan? Kenapa ini dilakukan? Gak ngerti. Musa tahu. Makanya di bilangan 12. Dikatakan ayat 1 sampai ayat 6. Dari semua orang yang paling lemah-lembut. Musa. Aku gak ngomong sama dia. Keputu kepada Nabi. Pakai penglihatan. Tidak. Muka ke muka. Karena pikirannya sama. Bukankah luar biasa. Nah. Kalau Anda punya pikiran sama seperti awan. Nah kita balik ke Yesus sebentar ya. Yesus itu kan di Baptis di sungai Jordan kan saudara-saudara. Langit kebuka kan. Rokudus turun atasnya. Untuk mengkonfirmasi ke Yohana Pembaptis. Bahwa ini loh. Mesias itu ini. Kalau gak ada Rokudus turun seperti burung merpati. Yohana Pembaptis gak punya pegangan saudara-saudara. Dan Rokudusnya turun atas dia. Kemudian Allah Bapak membuat deklarasi. Inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara. Udah di deklarasi kayak gitu. Masa Yesus gak berkenan hidupnya? Gak mungkin dong. Dia udah dikasih merek lah itu. Dia dikasih identitas sama Allah Bapaknya. Kamu tuh siapa sebetulnya? Ke dia sama ke publik. Jadi publiknya tinggal nyeternanya kan? Betul gak? Nah kan mau berkenan sama Allah tanya dari mana? Bukankah semua orang Farisi mereka jago orang Yudaisme kan jago Taurat. Tau dong. Apakah dia hidup persih telak-telak dengan hukum Yudaisme. Kan hukum Yudaisme hukumnya Musa. Tanya dari mana? Baca aja Matius 5. Kau berkata. Kata Yesus. Tapi aku berkata. Kan semua referensinya ke kitab Taurat. Mereka terjemahin sendiri Tauratnya Allah. Menjadi Tauratnya Farisi. Makanya mereka bikin firman Allah tidak ada efeknya. Tidak ada kuasanya. Kenapa? Dibikin sendiri Taurat Allah. Diterjemahin sendiri saudara-saudara. Ditafsirkan sendiri. Nah itu yang namanya kubu-kubu benteng-benteng. Dimana persepsi Allah sama persepsi orang yang baca bukunya Allah beda. 180 derajat back to back bertolak belakang. Aneh gak saudara? Pusing gak guru kita di surga. Pusing gak roh kudus penolong kita saudara-saudara. Dipahak dikirimin. Gak gak mau diterima. Tapi zamannya Yesus beda. Karena Yohanes 3 ayat 34 dikatakan. Bahwa Yesus dipenuhi roh kudus tanpa batas. Jadi waktu Yesus di bumi 3 setengah tahun pelayanan. Roh kudus gak ada di tempat lain. Cuma ada di dia. Makanya dimana ada Yesus. Ya disitu ada kerajaan surga. Di kerajaan surga ada apa saudara-saudara? Kesempurnaan. Damai sejahtera. Suka cita. Kebenaran. Jadi gak ada cacat. Gak ada buta. Gak ada kusta. Gak ada pendarahan. Gak ada kematian. Karena dia datang untuk memberi hidup. Bahkan hidup berkelimpahan. Di dalam dia gak ada kematian. Dia terang hidup. Dia roti hidup. Gak ada roti busuk. Gak ada roti berjamuran. Adanya roti hidup apapun. Yang kena dia ya hidup. Makanya orang buta. Aduh kemarin saya baca lagi. Duk tempatius loh. Ternyata ada orang gedara tuh. Orang dua. Dua orang kerasukan setar. Orang gila yang dipasung. Bayangin tuh. Iblis aja tau. Aku tau siapa engkau. Yesus dari Nazareth anak Allah. Jangan buang aku dulu. Ke neraka. Suruh aku pindah ke babi-babi. Yesus berkata. Perih. Langsung. Langsung. Wuuu. Terjun bebas. Ratusan kawanan babi. Mati semua. Yang punya ternak babi. Setres. Saudara-saudara. Bisnesnya mati. Karena setannya masuk ke babi. Langsung satu kota. Jadi kaget sekali. Dua orang itu bilang. Kamu pergi sana. Jangan kasih tau ya siapa yang nyembuhin kamu. Cuman kasih tau ke para imam. Apa yang terjadi pada kamu. Supaya mereka tau. Saudara-saudara. Kenapa tau. Yohana Pembaptis waktu itu. Sudah di penjara. Saking setres. Yohana Pembaptis itu sudah memberikan kode. Bahwa zaman kerjaan dia. Pelayanan dia di bumi. Untuk pembuka jalan. Bagi pelayanan Yesus. Sudah over. Sudah expired. Kapan expiry date-nya. Waktu dia tunjuk. Inilah anak domba Allah. Penembus usaha dunia. Dah. Terus dia ketemu Yesus langsung. Apa yang didiklah. Nusia terjadi dong. Oke. Dia ngomong sama Yesus. Biar aku berkurang-kurang. Engkau bertambah-tambah. Jadi abis dong. Dia nyetak. Yesus dong. Eh dia pakai nuding-nuding lagi sih. Herodias. Dan dia bilang sama Raja Herod. Nggak pantas loh. Ngambil istrinya saudaramu. Wih istrinya saudaranya. Dia marah. Pas ulang tangan Raja Herod. Dibikin pesta. Dansa putrinya si Herodias. Apa yang terjadi. Kagum si Raja Herod. Dipanggil. Karena cantiknya. Karena bagus sekali dansanya. Kau minta apa aja. Setengah kerajaan ini pun kuberikan padamu. Itu nggak main-main loh. Kalau Raja ngomong gitu. Karena dia ulangi berkali-kali. Dia pulang. Dia kasih tau mamanya. Mak. Raja mau kasih setengah kerajaan. Mama minta apa. Bilang. Minta kepalanya Yonah Pembaptis. Nah ini cara supaya pelayanan si Yonah Pembaptis udah di-end. Tapi Yonah Pembaptisnya belum ending dia. Dia bikin dia masih kerja. Kenapa? Sebab Anda bacanya di kitab Matius 11. Dia dan di Markus 6. Dia ada di penjara saudara. Dia utus murid-muridnya. Jadi Yonah Pembaptis punya murid. Yesus punya murid. Nah kalau dia udah berakhir. Berkurang-kurang. Mestinya muridnya dia jadi muridnya Yesus semua dong. Kan dia membuka jalannya bagi Yesus. Kenapa harus berjalan sama dia? Muridnya diutus. Eh apakah engkau orang yang diharapan itu? Yang kita nubuatnya. Atau ada orang lain lagi? Setelah Yonah Pembaptis. Yesus gak besok. Yesus gak tengokin. Yesus gak doakan. Dia bilang sama murid-muridnya. Kamu kasih tau sama guru kamu sana. Yang mati bangkit. Yang buta melihat. Yang lupu berjalan. Yang tuli mendengar. Dan kalau cara saya melayani beda. Jangan kecewa dan menolak aku. Berarti si Yonah Pembaptis kecewa dong. Berarti dia nolak Yesus dong. Betul apa tidak? Karena kan dia musuhnya kan udah out. Gitalah. Kemudian gara-gara permintaan Herodias. Kepalanya si Yonah Pembaptis. Dipotong, dikasih, ditilah. Padahal Raja Herod tau. Bahwa si Yonah Pembaptis itu nabi. Tapi karena dia takut orang. Masa sudah minta kepalanya. Yonah Pembaptis. Dia ketekan. Terpaksa melakukan apa kata orang. Saya pelajari ya. Setiap kali kita membuat keputusan karena kesuara terbanyak. Alias apa kata orang. Dan kita kan gak setuju. Semua orang yang ngalami kayak gitu akan stres. Tetapi kalau semua kita. Keputusan terakhir. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Terus yang masa berkata. Kita mau begini. Kita mau begini. Ingat gak kata Yesus disalipkan tuh. Salipkan dia. Salipkan dia. Biar si Pak Rapas yang dilepas. Yesus yang dibunuh. Salipin dia. Tapi Yesus kan kalem. Kenapa? Dia ngikutin Bapaknya. Kita kalau dihantam. Terus mayoritas pada anti kita mentati Tuhan. Tenang. Orang dia ngelawan Tuhan kok. Kita kan udah sejalan selara sama Tuhan. Tenang aja. Let his will be done. On earth. That's what's going to happen. Yesus makanya gak pernah panik. Kenapa? Karena ujung-ujung destiny-nya Tuhan datang ke bumi. Dan untuk apa dia ke bumi. Itu kan final. Kalau dia kan dia akan bangkit dari mati. Dia mau senewan apa? Asal dia taat sampai mati. What's he did? Di Filipi 2. Ayat 7 sampai ayat 10. Pelajarin. Yesus belajar taat. Ibrani 2 ya. Dari hal yang dia gerita. Dengerin baik-baik. Oke. Dan. Dia taat sampai mati. Kenapa? Kalau gak mati gak ada kebangkitan. Buat apa dibangkiting kalau gak ada kematian? Kalau masih hidup masa mau dibangkitin? Betul apa tidak? Konsisten to the dog. Yesus itu. Right? So dia mulai pelayanannya dia. Yonah pembaan sudah gone. Sehingga dia Yesus bebas melakukan. Nah. Setelah dia mati. Yesus ngomong seperti ini sama orang farisi. Ia mengatakan juga suatu perempaan kepada orang farisi. Ayat 33. Orang-orang farisi berkata kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Tapi murid-murid orang farisi. Tapi muridmu makan dan minum. See? Diadu domba kan? Nah. Kalau betul-betul Yonah pembaan ngerti. Buat apa? Panggilan dia itu apa? Awalnya benar sih. Dia suara bersuruh-suruh di padang gurun. Siapkan jalan bagi Tuhan. Akhirnya salah. Kenapa? Kalau mungkin sudah nyaman ya. Dengan berjalan mengurapan begitu kuat. Kuasa roh-kurus nyata. Lupa dia. Nah ya. Ayat 36. Kemudian Yesus berkata kepada si orang farisi tersebut. Yang nanya tadi. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru. Ini misalnya baju baru nih. Dipotong tembel kain yang sudah lusuh, yang sudah tua. Gak bisa. Ditembel pada baju tua. Jika demikian yang tua gak akan cocok sama penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Kalah kuat kan sudah-sudah. Seratnya udah lapuh yang satu itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan koyak kantongnya. Dan anggur itu akan terbuang. Kantongnya hancur. Karena seratnya kan udah lapuh semuanya. Gak bisa megang serat yang kuat dong sudah-sudah. Akibatnya pecah bocor. Gak ada orang pun telah minum anggur tua, ingin minum anggur baru. Sebab ia akan berkata anggur tua lebih baik. Ini artinya apa? Ini stronghold. Kalau orang udah pakai sistem perspektif firman Tuhan dari Musa tuh kayak begini. Dan interpretasi kayak begini. Masuk yang bener-bener. Hakikatnya bener-bener kebenaran jadi manusia. Yang namanya kebenaran di 10 perintah Allah tuh kayak begini hidupnya. Dan mereka kan kesandung-sandung. Mereka gak bisa terima. Nah kalau kita mau memegang sistem pemikiran yang lama. Dan kita akan nolak yang baru. Akibatnya kita hilang berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat semua orang terima. Karena perspektifnya berbeda. Akibatnya apa saudara-saudara? Percaya kepada Tuhan yang hilang. Janji Tuhan tidak bisa digenapi. Iman hilang. Mereka ditolak sama Tuhan. Nah ini terjadi pada orang farisi. Kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya. Di acara yang sama program Today's Break itu. Anda ikutin saya. Karena pola pikir yang berbeda. Orang-orang farisi sama Yesus bedanya di mana saudara-saudara? Di pola pikir. Nah ini adalah pikiran agamawi. Agama itu apa sih? Upaya manusia mengenal Tuhan kan? Betul apa jadi ya? Nah. Kalau Anda mau kenal Tuhan. Cara Anda. Bukan caranya Tuhan. Itu namanya. Agama. Kalau Yesus. Gak bakal agama. Dia bakal kerajaan surga. Bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah datang. Dia datang ke bumi. Kamu gak usah nyari aku. Dia bilang. Aku cari kamu. Justru aku yang turun ke bumi kok. Supaya kamu gak cari aku. Tapi aku yang panggil kamu. Oke. Yohanes 15-16 kan. Bukan kamu pilih aku. Aku pilih kamu kan. Nah. Kalau Anda pakai pola pikir yang manusia bikin. Tuhan tuh kayak begini. Tuhan ini kayak begini. Tuhan ini kayak begini. Waktu Tuhannya datang. Anda tolak. Jadi pola pikir yang salah. Akan membuat intelektual Anda. Kognitif Anda gak bekerja. Nah ini serius sekali. Jadi kita baca. Kita kayak orang hang gitu loh. Hati-hati saudara-saudara. Injil tuh simple sekali. Asal Anda jangan kekeh cara berpikirnya. Ngotok yang ini banget benar. Ikutin dong cara Yesus. Yesus aja diuji kok pola pikirnya. Sebelum dia pelayanan. Kan dibawa puasa 40 hari 40 malam. Itu dibawa sama roh kudus ke Padang Buru. Yang diuji apanya? Pola pikir. Kalau kok anak ala ubah batu jeroti? Ada tertulis. Manusia gak makan di roti saja. Tapi setiap perkataan yang keluar yang mulai ala bapak. Saudara-saudara. Dia ngomong persis seperti ala ngomong. Dari program Today's Breakthrough. Tuhan berkati. Dari program Today's Breakthrough. Terima kasih telah menonton!